Presiden Joko Widodo meresmikan peluncuran mobil listrik IONIQ 5 di Cikarang, Jawa Barat. Presiden Joko Widodo mengaku sudah menunggu momen-momen tersebut. Menurut Presiden Joko Widodo, kendaraan listrik harus menjadi mode transportasi ramah lingkungan utama di tanah air dan juga untuk transportasi ibu kota negara misantara. Presiden Joko Widodo juga menambahkan Indonesia harus menjadi pemain penting dalam global supply chain di industri listrik. Hari ini saya datang ke Bekasi untuk menyaksikan. Meluncurkan mobil listrik IONIQ 5, momen yang terus saya tunggu-tunggu karena kita ingin segera melakukan transisi besar-besaran. Dari mobil yang menggunakan bahan bakar fosil ke mobil listrik yang ramah lingkungan. Kedepan kendaraan listrik harus menjadi mode transportasi utama kita, termasuk menjadi tumpuan untuk transportasi ramah lingkungan yang dikembangkan juga nantinya di ibu kota negara Nusantara. Hadirin yang saya hormati, kita harus menjadi pemain penting dalam global supply chain di industri mobil listrik. Negara kita memiliki sumber daya mineral yang sangat besar untuk mendukung pengembangan mobil listrik. Kita punya nikel, kita punya kobalt sebagai material penting untuk baterai litium. Poksit yang bisa diolah menjadi aluminium dan kemudian dapat dimanfaatkan untuk kerangka mobil listrik, serta tembaga yang dibutuhkan untuk baterai dan sistem kabel-kabel di mobil listrik. Terima kasih.